Intro Kita beralih ke informasi dari lantai bursa Pemeriksa kalangan analis menilai dalam satu pekan ke depan Para investor masih mencerbati hasil rilis pertumbuhan ekonomi domestik Pada kuartal ketiga di 2019 Jika hasil rilis pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2019 Sesuai dengan ekspektasi pasar Maka pada akhir tahun 2019 Indeks harga sam kabungan diproyeksi berada di level 6.500 Kalangan analis menilai dalam satu pekan ke depan Para investor masih mencermati rilis pertumbuhan ekonomi domestik Kuartal ketiga tahun ini Menurut analis jasa utama kapital sekuritas Chris Aprilioni Jika hasil rilis pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2019 Tidak sesuai ekspektasi pasar Maka pada akhir tahun 2019 IHSK diproyeksi berada di level 6.500 Namun juga data pertumbuhan ekonomi Tidak sesuai ekspektasi pasar Maka dalam jangka 2 bulan ke depan Pergerakan IHSK akan bergerak fluktuatif Jika sesuai dengan ekspektasi Seharusnya Indeks masih dapat kembali menguat Di akhir tahun dengan target Masih di area 6.400 hingga 6.500 Sementara itu Chris merekomendasikan Beberapa saham-saham untuk dikoleksi oleh Para investor di antaranya Sektor telekomunikasi dan consumer good Kedua sektor tersebut Dinilai Chris menarik Pasalnya rilis laporan keuangan Kedua sektor tersebut mengalami peningkatan Jakarta Gilang Praditya IDX Channel Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!